Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang satu produk dari Skintific Yaitu namanya Cover of Perfect Cushion SPF 35PA plusnya 4 kali Dan packagingnya cantik seperti ini Dia juga bakalan ada di Super Brand Day eksklusif hanya di TikTok Dan di video kali ini gue bakalan bikin full reviewnya juga swatches dari kesemua warna-warna yang ditawarkan oleh Skintific Cover of Perfect Cushion ini Tanpa menunggu lama kita bakalan langsung aja ke video full review dan swatchesnya Produk dari Skintific yang terbaru Iya terbaru, ini namanya adalah Cover of Perfect Cushion Dia udah ada SPF 35PA plusnya udah 4 kali Mempunyai packagingnya sangat amat ringan ya teman-teman Dan dia kayak double mirror katanya Karena bagian luarnya juga langsung bling-bling ya Di dalamnya juga tetap bling-bling ya teman-teman Nah untuk harganya itu dia Rp189.000 Jadi untuk si Skintific ini dia mempunyai teknologi yang bener-bener Ciamik, spesial mulai dari puffnya, mulai dari cushionnya Apa sih kelebihan dari produk dari Skintific ini Mengandung nano silikon cross polymer 0,25 micron Yang bisa kasih coverage tinggi dan hasil akhir yang flawless dalam 1 kali temp Udah gitu dengan raincoat protective film teknologi Menutup air dan minyak Jadi bisa dipakai sampai 12 jam untuk cegah kusam dan warna tidak merata Udah gitu dia ada serum ingredients 5 kali ceramide, centala dan hyaluronic acid Yang pelihara, juga lembapin dan kuatin skin barrier SPF 35 PA++++ nya kasih perlindungan ganda dari efek buruk sinar matahari Dengan psysyco-chemically combined sunscreen Terus rubycell puff technology Teardrop shape lubang udara rapat Bikin hasil akhir halus, merata dan sempurna Dia mempunyai medium to full coverage Ringan, efek segar dan hidrasi tahan lama di kulit Warnanya ada 5, ada vanilla, ivory, petal, beige Dan yang terakhir adalah sand Kemasannya itu double mirror Travel friendly, kurang dari 2 cm ketebalannya Udah pasti untuk semua produk-produk dari Skintific ini Dia diformulasikan bebas dari alkohol, bebas dari fragrance, bebas dari paraben Jadi cocok dipakai untuk skin barrier yang rusak atau kulit sensitif Untuk ingredientsnya itu kan ada centala ya Kalian pasti udah tau banget itu fungsinya sebagai anti-inflammasi dan lembapin kulit Sedangkan 5 kali ceramides atau 5 film ceramidesnya itu melembapkan dan melindungi skin barrier Dengan 5 tipe ceramides Dimana hyaluronic acidnya tetap lembapin kulit dan cegah kerutan Terus yang paling penting itu dia tersedia kemasan recharge atau refillnya Selain dia semua free ya SLS free tadi paraben free udah gue sebutin Dia juga sudah terdaftar di BPOM Oke packaging luarnya seperti ini ya temen-temen Cakep, cakep ya seperti biasa Dan packaging dalamnya seperti ini Aduh silo banget ini Kalo gue kasih liat ke kalian pasti silo banget ya Terus Tadi udah disebutin Teardrop puff Memudahkan penggunaan Kalo gue sih honestly lebih suka yang teardrop Karena memang mungkin sepertinya sudah terbiasa Untuk memudahkan penggunaan di bagian-bagian lipatan hidung Dan bagian under eye gitu loh temen-temen Nih kayak gini Bagian dalamnya Terus kita bakalan langsung aja Ke swatchesnya Dan kalian harus liat langsung dong ya Sebelum penggunaan Full face makeupnya seperti apa Karena ini setelah full facenya Jadi kita bakalan langsung aja Swatches produknya Dan kasih liat semua kekurangan yang ada di atas kulit wajah gue Let's go Oke temen-temen kita bakalan langsung mulai ke Swatchesnya Yang pertama Ini yang warnanya light Terus yang kedua adalah ivory-nya Ini warna yang ivory Oke Udah langsung keliatan Kalo di atas kulit gue Ini untuk warna yang Petal 03 Oke Untuk warna base Nih kalian bisa liat Warna base Untuk sunnya Gue mau coba Swatches Oke Tuh Sun Kemarin gue pake ivory Kayaknya terlalu pink Buat gue Tapi Kalo menurut pendapat gue Kalo gue swatches seperti ini Malah gue gak bisa liat ya Untuk Pasnya dimana Kan ini ada Bayangan Atau gelap Jadi harusnya sih disini tuh Lebih enak kalo gue swatches ya Oke temen-temen Gue udah coba swatches Di bagian pipi Sebelah sini Sampai ke leher Juga di bagian Punggung tangan Selain itu Gue swatches juga di bagian Sebelah sini Karena Kalo swatches disini Gue gak bisa liat Ya untuk Undertone yang Pas Di kulit gue Yang mana Karena ini ada bayangan kan Jadi ketutup gitu loh Nah gue bisa liat kalo Swatchesnya ada di bagian Sebelah sini Nanti gue bakalan tunggu dia Sampai dia Tone down ya Untuk sekalian liat juga Oksidasinya Gitu Temen-temen Dia oksidasi atau tidak Disini Kita bakalan liat Oke balik lagi setelah Kurang lebih ini 15 menit ya Temen-temen Kalo gue liat di bagian Sebelah sini Untuk warna 02 sama 03 Ivory sama petal Udah pasti gak masuk Karena terlalu pink Ini Nomor 05 Yang sand Juga gak masuk Ya Dan kalo pendapat gue Untuk warna sand ini Bisa Masuk ke temen-temen yang Mempunyai kulit sawo matang Tapi kayaknya kalo yang Sawo matang Too deep Itu masih belum bisa Jadi range-nya bener-bener Sangat amat kecil Untuk Warna dari Skin Tification ini Terus gue cuma punya pilihan Yang pake yang Vanilla Yang bikin Brighten Ya Atau Warna base Yang Bener-bener Warnanya Kayak warna kulit Tapi masih terlalu gelap Gitu loh Jadi gue bakalan campurin Warna 01 sama 04 Gue bakalan pake yang Warnanya Ivory Kemudian gue bakalan ambil Satu kali Tap aja Gue bakalan coba Untuk Sebarin Di bagian-bagian Yang khususnya Punya kekurangan dulu Di atas wajah gue Di bagian Sebelah kiri wajah Kalian bisa liat Seperti ini Temen-temen Dan gue bakalan Coba ratain Di bagian Sebelah kiri dulu Biar kalian bisa liat Perbedaannya Kanan-kiri wajah Seberapa tinggi Coverage-nya Kemerahan Ini kemerahan Ini udah Ditutupi Ini hasil penggunaan Di bagian Setengah wajah Ini sebelum Dan ini yang Sesudah Dan untuk penggunaan Skinification ini Kalau gue pribadi Kalau misalkan Di atas Permukaan wajah gue Masih menemukan Kekurangan itu Terlihat Gue gak nambahin lagi Produk Tapi gue akan Tetap tepuk-tepuk Tapi agak ngambang Karena Kurang lebih untuk Pengambilan produk Tadi yang satu Tap itu Dia masih ada Di sini Sedikit Dan untuk mengurangi Terjadinya keki Pakainya dikit-dikit Karena dia udah tinggi banget Coverage-nya Kalau menurut pendapat gue Jadi dia Satu kali tap itu Untuk setengah wajah Bisa menghasilkan Full coverage Seperti ini Kalian bisa lihat Sekarang gue mau Coba ratain dulu Untuk di bagian Sebelah kanan wajahnya Juga Atau di keseluruhan wajah Dan gue akan ambil Satu tap juga Terus Kalau misalkan Ternyata kalian Di bagian Wajah lainnya Itu tidak mempunyai Kekurangan Yang begitu signifikan Setelah Kalian pakein Di bagian-bagian Yang memang Mempunyai kemerahan Itu Kalian bisa Gue kasih Tips Untuk pakein Di bagian yang Mempunyai Kekurangan yang Lebih Atau Seperti melasma Atau Bekas jerawat Di tap Bener-bener ngambang Dan didiemin Kemudian Balik lagi Ke bagian yang Sedang kalian Aplikasikan Cushion Dari Skintific Ini Terus Baru kemudian Kita balik lagi Ke bagian Dimana tadi Kita Build up Dan Di tapnya Agak sedikit Ngambang Jangan terlalu Ditekan Terus untuk Di bagian lainnya Ditekan Nah ini Hasil penggunaan Di keseluruhan Wajah Ya teman-teman Kalian bisa lihat Dan yang gue Notice teman-teman Untuk Di bagian Wajah gue Yang memang Memiliki Banyak fine lines Atau wrinkles Seperti bagian Bawah mata Dan diantara alis Juga smile lines Itu kalau Misalkan Digunakan Atau Diaplikasikan Cushion Skintific Ini terlalu banyak Jadinya Bakalan Creasing Nah kalau Gue Ini Biasanya Gue pakai Bakalan Bener-bener Sangat Amat tipis Makanya Tadi di awal Gue informasikan ke Kalian Untuk penggunaan Dari Cushion Skintific Ini Sebaiknya Kalian pakai Hanya secukupnya Terus Nanti Pada saat Kalian Memang perlu Menutupi Kekurangan Di atas Wajah Kalian Spot Conceal Itu lebih Baik Karena kalian Bisa Lihat Untuk tampilannya Sangat Amat Halus Teman-teman Terus Pori-pori Juga Tersamarkan Dan Seperti kalian Tahu Untuk Di bagian Sebelah Sini Wajah Gue Pori-porinya Gede-gede Banget Tapi Ini dia Kayak Langsung Blur Dan Selain Dari Ringkel Juga Untuk Bagian Pori-pori Setelah Penggunaan 10 menit Teman-teman Tidak ada Crack Di bagian Tipatan Hidung Kalian bisa Lihat Tidak ada Crack Di bagian Antara Alis Yang ada Ringkelnya Yang ada Fine linesnya Terus Tidak ada Crack Di bagian Smile line Yang biasanya Terjadi Kalau misalkan Gue pakai Cushion itu Yang terlalu Tebal Konsistensinya Lumayan Kering Ya Dan Kalau gue Boleh bilang Untuk Klaimnya Bahwa dia Bisa dipakai Sehari-hari Juga Untuk Teman-teman Yang mempunyai Kulit Bercerawat Dan berminyak Itu gue Setuju Karena Dia mempunyai Konsistensi Yang tidak Terlalu Basah Tidak Terlalu Cair Bukan Konsistensinya Yang sangat Amat Pekat Dimana Dia jadi Susah Untuk Blend Ini mudah Sekali Untuk Diblend Terus Kemudian Dengan Semua Kandungan-kandungan Skincare Yang ada Di dalamnya Itu Kalau menurut Pendapat gue Di atas kulit Wajah gue Yang sudah Macur Gue Lebih memilih Untuk Pakai Sangat Amat Tipis Dan Diset Hanya Di Daerah-daerah Tertentu Karena Untuk Teman-teman Yang mungkin Mempunyai Kulit Kering Kalian Bisa Gunakan Kasian Dari Skintific Ini Diset Sangat Amat Tipis Pakainya Sangat Amat Tipis Ini Udah Bagus Banget Teman-teman Karena Dia Bener-bener Kayak Mempunyai Pore Blurring Agent Yang bisa Bikin Kulit Kita Jadi Bener-bener Sangat Amat Halus Ini Sengaja Gue Shoot Dengan Kamera Yang Sangat Amat Nge-zoom Supaya Kalian bisa Lihat Bener-bener Kekurangan Demi Kekurangan Yang Bisa Tertutupi Dengan Penggunaan Dari Cushion Skintific Ini Teman-teman Seperti Ini Dan Untuk Setelah Penggunaan Di bagian Seluruh Wajah Gue Bakalan Coba Untuk Tes Transfer Bagian Center Atau Khusus Di bagian Sebelah Sini Udah Gue Set Tapi Bagian Sebelah Sini Belum Kalian Bisa Lihat Bedanya Dan Gue Bakalan Coba Untuk Transfer Tes Menggunakan Tisu Setelah Penggunaan Sebelum Di Set Dia Agak Lengket Terus Kalau Gue Lihat Wow Kalian Bisa Lihat Ini Gak Sih Lagi Di bagian Sebelah Sini Oke Dia Minim Banget Transfer Walaupun Memang Ada Transfer Ya Teman-teman Kemudian Gue Bakalan Coba Transfer Tes Setelah Penggunaan Powder Ini Ya Teman-teman Ini Masih Kosong Tidak Ada Noda Noda Terus Gue Bakalan Lipet Di Bagian Pipi Sebelah Kiri Setelah Penggunaan Powder Dan Untuk Bagian Powder Itu Gak Terlalu Banyak Udah Langsung Gak Ada Lengket Karena Untuk Bagian Parimeter Gue Ini Kering Jadi Gue Pakain Powder Sangat Amat Tipis Tuh Dia Udah Nggak Ada Nempel Lagi Ya Oke Terus Kemudian Gue Bakalan Coba Menggunakan Masker Oke Gue Bakalan Ambil Masker Dan Ini Bagian Dalamnya Kalian Bisa Lihat Setelah Diset Menggunakan Powder Powder Ini Gue Pakai Dari Makeover Oke Kayak Gini Kalian Bisa Lihat Terus Bagian Sebelah Sini Gue Sengaja Tekan Tekan Dan Untuk Transfer Tes Ini Gue Sengaja Pakai Maskernya Sambil Ngomong Yang Bikin Wori Adalah Pada Saat Kalau Kita Pakai Masker Itu Produk Complex Itu Keangkat Semua Jadi Kalau Misalkan Memang Masih Ada Transfer Itu Masih Wajar Karena Kita Walaupun Pakai Powder Powder Misalkan Kering Dia Pasti Bakalan Transfer Kesini Pasti Bakalan Ada Warna Ke Atas Warna Masker Apalagi Kalau Misalkan Warna Maskernya Itu Putih Sekarang Gue Bakalan Coba Lihat Oke Karena Penasaran Juga Oke Kalian Bisa Lihat Gue Gue Udah Ngomong Udah Ngoceh Udah Gue Coba Tap Dan Honestly Nggak ada Transfer Dan Gue Mau Cobain Lagi Setelah Gue Lengkapin Makeup Ini Kacamata Kacamata Sambil Sambil Ngomong Terus Kebetulan Disini Panas Banget Gile Dan Gue Sambil Ngomong Juga Mengeluarkan Uap Napas Kalian bisa Lihat Kacamatanya Terus Udah Gitu Setelah Kalian Melihat Dari Awal Sampai Dengan Akhir Untuk Penggunaan Itu Memang Ini Sengaja Gue Zoom Supaya Kalian Bisa Lihat Semuanya Dengan Jelas Ini Oke Sekarang Gue Buka Terus Kita Bakalan Lihat Apakah Dia Masih Transfer Atau Tidak Ini Lipstick Yang Transfer Oke Di bagian Sebelah Sini Nggak Ada Transfer Sama Sekali Ya Teman Oke Tuh Oke Lightingnya Gue Sengaja Rendahin Lagi Redupin Supaya Kalian Bisa Lihat Ya Tuh Kondisinya Setelah Penggunaan Seluruh Makeup Ini Kondisinya Setelah Penggunaan Seluruh Makeup Yang Transfer Hanya Lipstick Aja Ya Tuh Masih Bersih Gue Ambil Warna Yang Vanilla Sama Base Dan Gue Ambilnya Sangat Amat Sedikit Jadi Di Tap Itu Nggak Terlalu Tekan Dan Ini Bukan Video First Impression Ya Teman-teman Jadi Gue udah Ncoba Terus Kurang Lebih Beberapa Minggu Terakhir Ini Khusus Untuk Produk Dari Skin TV Jadi Kalau Di Atas Kulit Wajah Gue Itu Lebih Pas Kalau Dipakainya Hanya Bener-bener Tipis Terus Penggunaan Untuk Skincare Itu Produk Produk Yang Gue Pake Kalian Bisa Lihat Dia Langsung Full Coverage Ya Teman-teman Untuk Menutupin Bekas-bekas Cirawat Yang Gue Punya Dan Untuk Bagian Under Eye Ini Bener-bener Sangat Amat Tipis Penggunanya Jadi Gue Fokusin Di Tempat-tempat Yang Membutuhkan Seperti Kemerahan Kalian Bisa Lihat Juga Di Bagian Bibir Sebelah Sini Karena Bagian Daerah Lain Wajah Gue Tidak Memerlukan Coverage Yang Terlalu Tinggi Jadi Gue Memastikan Untuk Penggunaan Dari Kasihnya Ini Bener-bener Sangat Amat Tipis Ya Jadi Hasilnya Bisa Bagus Banget Ini Ya Teman-teman Sekarang Gue Mau Ratain Dulu Jadi Jadi Ini Dia Hasil Akhirnya Teman-teman Setelah Gue Lengkapin Semua Makeup Dan Oke Ini Tadi Gue Coba Untuk Swatches Warna Yang Vanilla Kalau Menurut Pendapat Gue Dari Pertama Yang Gue Swatches Sampai Ke Yang Udah Beberapa Jam Ini Kurang Lebih Udah Dari Tadi Udah Dua Jam Dari Jam Tujuh Dua Jam Lebih Berarti Udah Jam Setengah Sepuluh Aja Nggak Kerasa Teman-teman Ini Setelah Dua Jam Penggunaan Ya Kalian Bisa Lihat Hasilnya Seperti Ini Untuk Oksidasinya Dia Tidak Terlalu Banyak Kalau Boleh Dibilang Dia Nggak Oksidasi Sama Seperti Ini Warna Vanilla Masih Tetap Seperti Ini Aja Nggak Ada Perubahan Nggak Ada Yang Jadi Bikin Dia Terlalu Merah Atau Misalkan Terlalu Kuning Untuk Skin Tific Ini Lumayan Thick Untuk Konsistensinya Tidak Terlalu Cair Sair 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 Terus Untuk Finish Dia Lebih Ke Velvet Tidak Terlalu Yang Ada Seennya Walaupun Dibilangnya Dia Ada Macem Macem Serumnya Gitu Ya Atau Skincarenya Dan Dia Juga Bukan Jenis Dari Cushion Yang Terlalu Shiny Atau Terlalu Matte Jadi Intinya Masih Bisa Dan Masih Oke Dipakai Untuk Segala Jenis Kulit Gitu Ya Baik Yang Normal Kering Dan Berminyak Tapi Disesuaikan Dulu Untuk Penggunaan Skincarenya Dan Untuk Cara Setting Penggunaan Powder Dan lain-lain Sebagainya Tadi Gue Pakai Mulai Jam 7 Pagi Sekarang Jam Setengah 10 Pagi Tuh Ya Setengah 10 Pagi Oke Teman-teman 0929 Kita Ketemu Lagi Nanti Di Jam Berapa Atau Di Jam Ke Berapa Minyak Mulai Tembus Ya Teman-teman Kurang Lebih 8 Jam Teman-teman Dan Hari Ini Bener-bener Lagi Panas Banget Disini Terus Honestly Ya Setelah Beberapa Kali Percobaan Gue Pakai Lagi Pakai Lagi Baik Itu Dengan Penggunaan Yang Cukup Tebal Kemarin Gue Sempat Coba Sampai 3 Tab Dipakai Di Seluruh Wajah Gue Pakai 2 Tab Dipakai Di Seluruh Wajah Dan Yang Sekarang Kurang Lebih Ini Hanya Satu Tab Bisa Lebih Sedikit Seperempat Untuk Nutupin Semua Kekurangan Kekurangan Di Wajah Gue Ya Jadi Seperti Ini Setelah 8 Jam Teman-teman Dan Honestly Tadi Gue Tidak Ngasih Ke Kalian Footage Dimana Gue Ngetes Transfer Setelah Di 5 Jam Atau 6 Jam Karena Dia Belum Keluar Minyak Sama Sekali Dan Untuk Percobaan Yang Tadi Di Awal Udah Gue Kasih Tahu Dengan Tebel Dengan Tipis Dengan Sedang Dan Yang Sekarang Bener-bener Sangat Tipis Itu Dia Di 4-5 Jam Sampai 6 Jam Itu Memang Belum Keluar Sama Sekali Minyak Dan Sekarang Pun Ini 8 Jam Juga Belum Keluar Minyak Sama Sekali Jadi Lumayan Kuat Dan Untuk Dikasih Informasi Tambahan Aja Gue Tidak Sama Sekali Menggunakan Yang Namanya Setting Spray Oke Jadi Tidak Ada Faktor Pendukung Untuk Bikin Cushion Dari Skin Tific Ini Tahan Lama Dan Masih Tetap Awet Lumayan Seperti Kalian Lihat Disini Dan Sekarang Gue Ambil Lagi Masker Yang Baru Untuk Ngetes Apakah Dia Bakalan Transfer Atau Tidak Setelah 8 Jam Penggunaan Dan Ini Bener-bener Sangat Amat Panas Hari Ini Oke Kita Akan Coba Aja Dan Sengaja Gue Pakai Maskernya Ini Yang Berbeda Kalau Kemarin Itu Yang Semacam Ini Teman-teman Yang Sekarang Yang Baru Yang Kayak Begini Yang Lebih Nempel Lagi Ke Bagian Wajah Dan Gue Pakai Dia Sambil Gue Ngomong Karena Untuk Ngetes Transfer Atau Tidaknya Kalau Menurut Pendapat Gue Akan Lebih Adil Jika Gue Sambil Ngomong Oke Terus Gue Bakalan Mana Kacamata Gue Biasanya Pakai Kacamata Gitu Kan Kurang Lebih Kayak Gini Jadi Pada Saat Gue Pergi Gue Pasti Pakai Masker Terus Pakai Kacamata Kurang Lebih Seperti Ini Teman-teman Sambil Gue Ngomong Dan Untuk Rasa Juga Segala Macemnya Kalau Menurut Pendapat Gue Pribadi Kalau Memang Digunakannya Itu Hanya Secukupnya Aja Ya Teman-teman Tanpa Berlebihan Itu Ringan Tapi Kalau Misalkan Pakainya Memang Tebel Pasti Kerasa Kalian Menggunakan Yang Namanya Base Makeup Atau Cushion Terus Kemudian Untuk Menyiasati Supaya Tampilannya Benar-benar Flawless Ini Benar-benar Bikin Flawless Adalah Dengan Hanya Menggunakannya Tipis Aja Karena Dia Sudah Lumayan Tinggi Coveragenya Oke Ini Sudah Lumayan Lama Kita Lihat Dan Ini Hasilnya Teman-teman Kalian Bisa Lihat Disini Ini Ada Bekas Lipstick Karena Memang Gue Tidak Pakai Lipstick Yang Matte Dan Di Bagian Hidung Sebelah Sini Ini Minim Banget Transfer Walaupun Gue Sudah Lumayan Keringetan Dan Honestly Minyak Belum Tembus Sama Sekali Ya Walaupun Ini Disini Bener-bener Sangat Amat Panas Dan Coba Gue Deketin Aja Kalian Bisa Lihat Lebih Detail Lagi Untuk Bagian Bawah Mata Dan Lain-lain Sebagainya Ini Kalian Bisa Lihat Bagian Bawah Mata Kalau Digunakannya Tipis Khusus Teman-teman Memang Banyak Ringkel Atau Fine Lens Bagian Bawah Mata Pakainya Tipis Aja Tidak Ada Creasing Tidak Ada Keki Dan Tidak Berat Terus Untuk Di bagian Hidung Kalian Bisa Lihat Belum Ada Minyak Teman-teman Tuh Di bagian Dagu Juga Oke Dan Kalau misalkan Kalian Tanya Tadi Gue Nyetingnya Pake Apa Tadi Gue Nyetingnya Itu Pake Chanel Luce Powder Terus Untuk Lain-lainnya Itu Gue Nyetingnya Tipis Untuk Di bagian Perimeter Khusus Di bagian Tizen Memang Sedikit Agak Banyak Jadi Tidak Terlalu Banyak Karena Gue Menghindari Apa Namanya Nanti Di akhir Hari Biasanya Itu Kalau Terlalu Tebal Malah Jadi Pecah Dan Ini Gak Ada Pecah Sama Sekali Juga Di bagian Antara Alis Yang Biasanya Suka Ada Pecah Ini Gak Ada Pecah Smile Lain Biasanya Disini Ada Pecah Kalian Bisa Lihat Masih Halus Masih Bagus Oke Teman Teman Dan Untuk Penilaian Kita Bakalan Mulai Dari Awal Kalau Untuk Harga So So Kemudian Untuk Packaging Ini Lumayan Tipis Terus Puffnya Gue Suka Karena Dia Teardot Terus Kemudian Selain Itu Untuk Klaimnya Teman Teman Dimana Dia Tadi Di awal Itu Klaimnya Hasil Akhirnya Yang Flawless Kalian Bisa Lihat Ini Flawless Terus Satu Kali Pet Itu Bisa Coverage Atau Menutupi Kekurangan Di Wajah Kalian Bisa Lihat Itu Juga Gue Setuju Terus Udah Gitu Dia Mencegah Kusam Dan Warna Tidak Merata Kalian Bisa Lihat Bagian Wajah Dengan Tidak Menggelap Atau Tidak Jadi Kusam Dia Tetap Bener Sih Dia Tetap Menghidrasi Tapi Dia Juga Nahan Minyak Jadi Gue Setuju Kalau Misalkan Memang Ini Dipakai Untuk Hari Hari Gitu Ya Terus Apalagi Tadi Klaimnya Dia Bisa Dipakai Untuk Teman Teman Yang Punya Kulit Berjerawat Karena Memang Mengandung Skincare Terus Nilainya Berapa Ratingnya Seperti Kalian Tau Gue Selalu Untuk Menilai Apapun Produk Khususnya Kosmetik Gue Bakalan Bahas Dari Awal Apakah Dia Brand Dalam Negeri Atau Brand Luar Negeri Karena Gue Sangat Amat Mendukung Produk Produk Dalam Negeri Kalau Dari Sepuluh Dengan Semua Klaimnya Tadi Kita Udah Bahas Itu Semua Udah Centang Teman Teman Ini Nggak Ada Rasa Gatel Jadi Intinya Kalau Misalkan Buat Teman Teman Yang Selalu Nanya Apakah Dia Ada Iritasi Atau Gatel Atau Apa Itu Tidak Ada Rasa Gatel Sama Sekali Dia Ringan Ya Teman Teman Bener Nyaman Semua Klaimnya Itu Terpenuhi Kecuali Satu Dia Bukan Produk Dalam Negeri Jadi I'm So Sorry Gue Harus Kasih Dia Nilai Sembilan Ya Karena Dia Adalah Bukan Produk Perfect Cushion SPF 35 PA Plus 4x Dan Jangan Pernah Lupa Untuk Cek Nanti Di Super Brand Day Eksklusif Hanya Di TikTok Pasti Bakalan Banyak Diskon Teman Teman Dan Mudah Mudahan Sharing Kita Kali Ini Bermanfaat Mudah Kamu Suka Seperti Janji Gue Sebelumnya Untuk Teman Teman Yang Kemarin Nebak Di Video Bocoran Ya Bahwa Gue Bakalan Ngasih Kekalian Produk Dari Skintific Ini Karena Ini Banyak Banget Produknya Jadi Gue Gak Bakalan Pakai Semuanya Kalian Boleh Tulis Di Comment Di Bawah Mau Atau Tidak Alasannya Apa Jadi Gue Bakalan Pilih Dua Orang Yang Beruntung Untuk Gue Kirimin Produk Dari Skintific Dengan Mengisi Di Comment Pengen Produknya Alasannya Apa Oke Nanti Gue Bakalan Umumin Dua Hari Dari Hari Dimana Gue Posting Video Ini Oke Teman Jangan Lupa Cek Super Brand Day Eksklusif Di TikTok Dan Kita Bakalan Ketemu Lagi Di Video Gue Yang Lain Bye Bye Mua Mua